Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Youtube saya, yaitu Orondi TV. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas seputaran HP Evercross, teman-teman. Nah, di sini yang akan saya bahas, yaitu bagaimana sih cara mengetahui HP Evercross saya ini telah di-root atau tidak, teman-teman ya. Nah, di sini nanti akan saya berikan kemungkinannya, teman-teman. Jadi, teman-teman tinggal ikutin saja ya. Oke. Oke, teman-teman harus memiliki aplikasi yang namanya AIDA64 ini, yang warna merah. Teman-teman bisa download di Google Play Store. Kemudian, teman-teman langsung cari di pencarian ya. Oke, di pencarian Google, teman-teman cari saja AIDA64. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Teman-teman langsung di-install, kemudian kita buka. Oke. Nah, di sini nanti kan tampilannya kurang lebih, sorry, kurang lebih seperti ini ya. Nah, seperti ini teman-teman. Oke. Nah, di sini teman-teman coba cari tulisan Android ya, atau menu Android. Teman-teman bisa di-klik. Oke. Kita tunggu. Nah, nanti kan akan muncul seperti ini. Perhatikan lagi di sini ada keterangan perangkat telah di-root ini, teman-teman. Nah, punya saya keterangannya tidak. Kemungkinan belum di-root, teman-teman, atau tidak di-root ya. Oke. Mungkin sekian dulu trik dari saya bagaimana cara mengetahui perangkat sudah di-root atau tidak. Apabila ada pertanyaan, bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih.